Tidak butuh waktu lama, pemerintah Kota Jambi gerak cepat beri bantuan sosial kepada korban kebakaran di Kelurahan Legok, Kecamatan Kota Jambi, Danau Sipin pada Rabu siang kemarin. Diketahui kebakaran terjadi menjelang subuh pukul 3.40 waktu Indonesia Barat pada Rabu 5 Juli 2023. Penyerahan bantuan pemerintah Kota Jambi langsung diserahkan oleh Sekda Kota Jambi A. Ridwan didampingi Kepala Dinas Sosial BUPR dan Damkar Kota Jambi. Sekda Kota Jambi A. Ridwan menyampaikan bahwa kejadian kebakaran tersebut diduga akibat korsleting arus listrik hingga membakar 9 rumah atau pada 11 kepala keluarga. Dalam peristiwa kebakaran ini, jumlah kerugian masih dalam rincian Dinas BUPR Kota Jambi untuk diberikan bantuan sosial dari pemerintah Kota Jambi. Yang terkena musibah kebakaran, tadi ada laporan itu sejumlah hampir 11 kakak, ada 9 rumah. Dimulai 3 pagi tadi musibah kebakaran ini, dan ini sudah kita sampaikan juga kepada warga masyarakat. Musibah kebakaran di kota ini ya sering terjadi, dan ini ya setiap kita pasti mengalami musibah tersebut. Dan dapat informasi juga kebakaran ini diakibatkan konsultasi listrik. Ya ini sering terjadi konsultasi listrik ini akibat, terutama kelalaya, kondisi listrik yang sudah lama, dan lain-lain. Maka kita minta warga masyarakat juga waspada. Terjadi, terutama masalah kebakaran ini diakibatkan konsultasi listrik. Kita minta warga, dan pada akhir ini kita sudah memasuki musim kemakauan ini. Bantuan berikutnya yang kita berikan. Dan nantang-nantang darurat ini, disekan ada di SPU, ANWITO, ada tim investigasi yang akan menilai kerugian. Terima kasih telah menonton!